Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Masih di Giripurama Channel Dan pada video kali ini Saya ingin membahas HT dengan tipe BF888S Ya, betul Pernah saya bahas di video sebelumnya Namun kali ini di brand yang berbeda Dari Comtex Apakah HT ini sama Dengan yang Boveng? Penasaran? Ikuti terus video ini Jangan lupa untuk di-subscribe Dan di-like Agar channel ini berkembang Dan memberikan informasi yang bermanfaat Bagi Anda semua Terus dengan saya, di Giripurama Channel Baiklah, jadi video ini Saya buat untuk menjawab Pertanyaan dari subscriber saya Mengenai Htbf Triple 8S Yang bekerja Secara mono band Atau single band Di UHF Ya Nah, kalau ini kemarin Yang merk Boveng Ya, jadi pertanyaannya Apakah sama dengan yang Punya merk Boveng Ya, karena tipenya sama Nah, jadi saya sudah Nah, jadi saya sudah Membelinya Ini dia Comtex BF 888S Walkie Talkie Ya Htb yang cukup Viral Banyak Orang membelinya Karena harganya yang murah Dan saya pernah Sampaikan Karena dulu Support 2 band Ya Meskipun sekarang sudah tidak lagi Nah, kita akan lihat Dalam paket pembeliannya Apa saja ya Yang pertama Jelas nih ya Manual Book Sudah berbahasa Indonesia Karena memang Importirnya Sudah importir Indonesia ya Jadi Di dalamnya sudah berbahasa Indonesia nih Nggak ada Inggrisnya Nggak ada Cina Ya Inggrisnya itu Di bagian belakang nih Kaitannya dengan Safety Training Information Ya Ini bagian belakang aja Tapi Core bahasa yang digunakan Ini bahasa Indonesia Ini dia Terus Apalagi Jelas Dapet Docking Charger ya Udah Lenggau Tancep aja Ke jaringan PLN Nggak pakai adapter Ya Jadi sudah ringkas Terus Dapet Airphone Ya Beserta Extra mic-nya Ini udah paket default ya Terus Jelas Baterai ya Kalau nggak ada baterai yang akan bunyi ya Cukup ringan Ringan sekali Ini Hanya di 1500mAh Voltage-nya 4,2 Volt Terus Ini ya Strap Buat gantungan Antenor Jelas Yang terakhir Pesawat Radionya itu sendiri Di samping ada clip-up-nya ya Ya clip-nya Kita Sematkan di belakang HT-nya Kita akan coba rakit Dan kita bandingkan dengan Merk Bovang Comtex Rapi ya Menggunakan font yang sama dengan Yang Bovang Kita Pasang Baterainya Kita pasang antenanya Dan kita bandingkan Sama Dan serupa Ya Semua Tombol-tombolnya juga Berwarna orange Posisi atas ada LED-nya Yang bisa kita gunakan sebagai center Tombol volume dan channel-nya juga Ya Sama dan serupa Bahkan antenanya juga Ya Ada tulisannya disini Again Antena Ya Sama sekali Jadi Kemungkinan besar Baterainya juga bisa Saling Tukar Ya Kita coba Hidupkan Apakah baterainya masih ada Ada ya Tuh Udah ada ya One Kita nyalakan Yang Bovang Wahan Sama Kita coba Cik Cik Kenapa kok yang bovang Nggak bunyi kesini Karena sudah saya Rubah-rubah ya Kita ke channel Coba Nah ini di channel 2 Jadi semua Tombolnya Fiturnya Dimungkinkan juga sama Ya Karena apa Ini yang penting Karena Ternyata Kalau kita baca disini Recycle Packaging Manufactured by Fujian Bovang Ya Jadi Sebenarnya Ini Pabrikan Bovang juga Yang Di rebranding Mungkin permintaan Dari importir Indonesia nya ya Disini Importir nya Kalau kita Lihat Di kotak Kotaknya Itu PT Abi Asia Sepakat Ya Jadi ini Importir Indonesia nya Ya Saya sudah jelaskan Memang kalau Kalau produk Cina itu Kebanyakan OM ya Jadi ketika Kita Memesan Banyak Ya Mungkin ada Kerjasama Mereka Memperbolehkan Kita untuk Rebranding Dengan merk kita Ya Ini Contact Ya Dipastikan Jadi kalau Anda Mencari HT Merak Comtex Itu Sama Juga Merak Bovang Ya Karena saya cek Ada beberapa Tipe juga Merknya Comtex Ya Menyadur Dari tipe Yang ada Di Bovang Itu adalah Dipastikan Produk Yang sama Seperti Halnya BF 88 S Ini Ya Bahkan Font Turisan Merknya Sama Ya Comtex Cuma Memang Rapi Ya Rapi Sekali Ya Ini Brand Dibuat Dari Brand Lokal Lebih Enak Menyebutnya Dibandingkan Baufeng Baufeng Meskipun Baufeng Itu Sudah Punya Merk Degang Yang Cukup Lama Ya Yang Menjadi Leader Hati-hati Murah Yang Masuk Ke Indonesia Meskipun Masih Lebih Kalah Tua Dengan War 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 jadi buat penanya apakah sama speknya sama ya dipastikan sama ya untuk komtek ini kita nanti akan coba uji untuk daya pancarnya apakah juga sama kemarin yang bofeng itu di sekitar 1,3 watt ya diklaimnya 3 watt ternyata hanya di sekitar 1,3 watt atau 1,4 watt ya entah itu karena memang baterainya yang sudah drop ya udah habis karena memang saya tidak mencasnya ulang saya uji saja untuk kali ini saya akan coba charge dulu baterainya dan mengujinya kembali ya apakah benar 3 watt itu terlampaui ya dari spek yang disampaikan sellernya di marketplace yang ada klaimnya 3 watt ya Nah untuk itu saya akan coba siapkan dulu dan Anda bisa menyimaknya di video berikut baiklah saya sudah melakukan setting konfigurasi menggunakan alat ukur SWR wattmeter ya dari Surcom ini ini komteknya bf888s kita buktikan apakah dayanya juga setipe ya kalau di buku manualnya itu dayanya 5 watt lebih kecil sama dengan 5 watt Wah lebih kecil ini kan bisa satu pun lebih kecil ya nol pun lebih kecil tapi apakah mencapai 5 watt kayaknya nggak mungkin ya yang bofeng saja tidak nyampe kita coba buktikan disini saya akan hidupkan alat ukurnya udah ya ini kebagian dayanya saya akan coba transmit ini load ya 1,5 ya 1,5 watt sebelumnya saya sudah ngecas hampir kurang lebih satu jamnya untuk baterai dari HT ini ini 1,5 watt kita buktikan untuk SWR nya berapa ini daya baliknya kalau SWR nya nggak met dia akan tinggi ini berarti SWR nya sudah 1 banding 1 ya nol yang berdaya baliknya aman nah untuk SWR nya 1.01 ya nyander sekali ya dengan daya tadi hasil uji adalah 1,5 watt jadi HT ini punya daya sekitar 1,5 watt nah untuk bofeng kemarin itu di 1,3 karena memang baterainya belum saya cat untuk membuktikan demikianlah uji daya yang sudah kita lakukan jadi kesimpulannya komtek dan bofeng terutama di seri BF 888S itu adalah produk yang sama jadi Anda tidak usah khawatir dengan selisih harga yang sedikit lebih murah ya saya mendapatkannya di harga Rp 129 bahkan ya Rp 129 itu lebih murah daripada bofeng yang harganya di kisaran Rp 140an untuk produk BF 888S ini ya mungkin karena memang tidak menggunakan brand bofeng ya memiliki merek sendiri namun dengan barang produk kualitas spek yang sama ya terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih setia terus mengikuti channel saya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati